Intro Telah terjadi kecelakaan tunggal terhadap sebuah minibus umum pada Rabu Sore di Jalan Lintas Sumatera Desa Perkebunan Tanah Gambus, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Atas kejadian naas ini, 5 penumpang minibus tersebut tewas usai kendaraan yang mereka tumpangi terjun bebas ke dalam parit sedalam 3 meter. Kecelakaan maut ini bermula saat kendaraan minibus tersebut yang sedang melaju kencang tiba-tiba mengalami pecah ban. Akibatnya minibus tersebut hilang kendali. Sang sopir minibus tersebut kemudian mencoba membanting setir yang malah mengakibatkan minibus tersebut menabrak dinding jembatan. Selain menyebabkan 5 penumpang tewas, 11 penumpang lainnya mengalami luka berat dan tingan yang saat ini dibawa ke rumah sakit di Kota 50 untuk mendapatkan perawatan. Akibat dari kecelakaan ini sempat menimbulkan kemacetan panjang di Jalan Lintas Sumatera. Ya kebetulan meninggal ini adalah orang tua kandung, anak kandung, cucu kandung, dan peribuan. Ada berapa total yang meninggal? Yang meninggal sekarang yang sudah jelas 5. Jadi ini kronologis kejadian. Ini sekeluarga. Satu keluarga dia menaiki mobil penumpang pariwisata ya. Isujo. Jadi Isujo. Satu keluarga bus. Setelah berapa 4 orang. Ini anak-anak bapak. Ini tadi mereka ke Airjoman undangan pesta. Di sekitar kebun Sokvin, Simpang Gambus, itu ada memang tikungan cantik. Tikungan menurun mobil oleng. Supir tidak bisa mengendalikan sehingga oleng menabrak dideng jembatan. Kemudian terbalik. Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.